Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seorang mantan pengusaha yang terpilih sebagai Presiden ketujuh negara ini pada tahun 2014 yang dikenal sebagai Jokowi. Beliau telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan program yang berdampak pada ekonomi, isu sosial, dan lingkungan. Yang pertama ada pada kebijakan ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan membuka peluang bisnis baru di daerah-daerah terpencil. Pemerintah telah menginvestasikan dana besar dalam infrastruktur transportasi. Selama lima tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. infrastruktur-infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. selamat menikmati. yang kedua adalah kebijakan sosial. Dalam hal kebijakan sosial, pemerintah Jokowi telah memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu inisiatif terbesarnya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan pelindungan kesehatan terjangkau untuk semua warga negara. Selain itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan, terutama di daerah-daerah miskin, dan melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan dan Program Keluarga Indonesia Pintar. Dan yang ketiga, ada kebijakan lingkungan. Di bidang lingkungan, Jokowi telah meluncurkan beberapa kampanye dan kebijakan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu inisiatif utamanya adalah Kebijakan Moratorium Hutan yang membatasi penerbitan izin untuk penebangan dan pengembangan perkebunan di area hutan primer. Beliau juga mendirikan badan restorasi gambut untuk mengembalikan gambut yang rusak dan mencegah kebakaran hutan. Tidak bisa sampaikan bahwa pencegahan itu akan lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa. Secara keseluruhan, Presiden Jokowi telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Indonesia, menangani isu sosial, dan mengatasi tantangan lingkungan. Gaya kepemimpinannya dan kebijakannya telah mendapat pujian dan kritik. Tetapi tidak dapat dibungkiri bahwa masa jabatannya telah membawa perubahan positif bagi negara ini. Terima kasih.